Assalamualaikum, jumpa lagi kita akan buat cover sandal yang simple seperti ini ya ikuti sampai habis disini saya pakai hakpen tulip nomor 3 pertama kita buat slip knot benangnya saya pakai poliser ya lalu kita lanjut buat 35 rantai atau 35 CH seperti ini setelah 35 lalu kita untur 3 nah seperti ini kita buat double crochet seperti yang di video ya kita buat double crochet di masing-masing stitch di bawahnya atau kita buat DC dan ini kita kita buat hingga ke ujung ya nah sampai disini seperti ini kita buat untuk baris pertama lalu kita lanjut untuk baris berikutnya kita buat 3 rantai lalu kita balik kita buat lagi double crochet atau DC di masing-masing stitch di bawahnya nah kita lakukan sampai ke ujung sini dan disini kita buat sebanyak 5 row ya dan hasilnya seperti ini setelah kita buat 5 row nah setelah 5 row lanjut kita buat 2 rantai dan setelah 2 rantai ini kita lanjut buat 35 rantai atau 35 chain seperti ini dan kita lanjut buat lagi double crochet sama seperti yang sebelumnya ya lakukan sampai batas yang 2 rantai awal tadi seperti ini ini yang DC terakhir kita masuk disini setelah itu kita lanjut buat untuk row berikutnya kita buat 3 rantai ini polanya sama kayak yang tadi dan ini kita lakukan sama seperti yang pola ini ini kita buat 5 seperti pola ini ya ikuti 5 baris nah seperti ini ini selesai lalu kita hasilnya seperti ini setelah selesai nanti itu kita gunting panjang dan kita pasang di sandal seperti ini bisa dilihat seperti yang di video dan kita pasang seperti ini ya caranya ya setelah kita pasang seperti ini lalu nanti kita akan buat nah ini kita akan buat single crochet disini kita akan buat single crochet untuk di awal sini hingga ke ujungnya buat single crochet atau SC di sepanjang stitch di bawahnya seperti yang di video lakukan sampai ke ujung nah seperti ini setelah kita bikin single crochet dan kita rapikan benangnya kita akan buat untuk sisi satunya lagi lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah disini ya kita buat single crochet bisa dilihat seperti yang di video selamat Seperti ini, setelah kita buat single crochet, lalu lanjut ke bagian depan, ini yang terakhir, nanti kita slip stitch ya. Setelah kita buat 2 single crochet, seperti ini, lalu kita masuk di single crochet yang sebelahnya, slip stitch, lalu kita rapikan sisa benangnya. Nah, seperti ini hasilnya, kita akan pasang bunga untuk di depan. Pertama, kita buat slip knot, kita akan buat aksesorisnya, lalu kita buat rantai sepanjang 40. Setelah 40 rantai, lalu kita mundur, skip 4, lalu kita buat double crochet, lalu lanjut buat 2 rantai, untuk bawah kita skip 2, dan kita buat double crochet. lagi, polanya seperti itu, ulangi hingga ke ujung ya. Seperti ini, setelah lakukan sampai ujung, nah kita selesai, setelah kita buat yang terakhir nih, 2 rantai dan 2 skip bawah, ini kita buat untuk dasar dari pola bunganya. Nah, kita lanjut buat 2 rantai, setelah itu kita buat triple, atau TR, bisa dilihat seperti yang di video ya, kita kait 2, lalu kita masuk, dan kita keluarkan sebanyak 3 kali. Oke, untuk pola kelopak ini, kita buat sebanyak 5, jadi untuk masing-masing kelopak kita buat sebanyak 5, polanya 2, 5 TR, dan 2 rantai, 2 rantai, 5 TR, 2 rantai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, lakukan sampai ujung, setelah itu hasilnya seperti ini, kita buat untuk bunga mawarnya, dan caranya, kita slip-slip dulu, kita sisakan benang, dan kita buat seperti ini ya, bisa dilihat seperti yang di video untuk cara pasangnya, dan disini sudah saya pasang jarum untuk menjahit bunganya. Jahit seperti ini ya, untuk bunganya, dan hasilnya seperti ini, cantik ya. Kita akan pasang di sandalnya, seperti ini, kita jahit juga ya. Dan seperti ini hasilnya, cantik ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share. Assalamualaikum!